Duh sis jangan ngomongin kerja-kerja-kerja, feelingnya kapan? Hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang mungkin banyak dari kita juga mengalaminya, terutama generasi milenial dan generasi Z, di mana semua informasi sekarang tidak terbatas dan bisa diakses melalui handphone kita, baik melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan juga masih banyak lagi. Nah hal itu mendorong kita untuk menjadi lebih impulsif, dan bahkan melalui teknologi saat ini melakukan pencarian cerdas, sehingga iklan yang tampil di sosial media kita itu sesuai dengan preferensi kita. Jadi kita jadi pengen beli ini dan itu, bahkan ingin traveling sesuai dengan yang ada di sosial media kita. Tapi tahukah kita, dibalik itu semua, kita itu sebenarnya punya dua problem yang besar. Pertama, kita jadi punya banyak kebutuhan dan keinginan, tetapi pendapatan atau income kita itu stuck dan bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Kedua, kita tidak tahu cara menambah penghasilan kita. Dan akhirnya, tidak sedikit orang yang menjadi stres dan juga bingung, sehingga yang mereka putuskan adalah tidak melakukan apapun dan bahkan memutuskan untuk healing dulu. Juga, sebagian besar orang memilih untuk menahan pengeluarannya atau dengan kata lain, mengirit. Tetapi, apakah mengirit itu menjadi solusi bagi permasalahan kita? Tentunya, tidak. Lalu, kenapa saya sebagai ibu rumah tangga memilih untuk tetap menjalankan bisnis network marketing? Karena ketika saya mengerjakan bisnis MLM atau network marketing, saya tidak hanya memperluas jaringan saya dan saluran income-nya, tetapi sebagai ibu rumah tangga, saya juga perlu menaikkan value diri saya melalui support system yang ada di dalam bisnis network marketing. Dan bahkan, saya dilatih untuk memiliki value dan juga pola pikir seorang pengusaha. Sebetulnya, hari ini banyak cara untuk kita bisa memperbesar income kita. Tetapi, apakah cara itu bisa mempersiapkan kita ketika kondisi kita sedang tidak baik-baik saja? Jadi, kalau saat ini kita kerja, 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 pastikan kita ada di dalam kendaraan yang tepat. Di mana di HDI sudah ada support system yang akan mendukung semua latar belakang yang menjalankannya bisa berhasil di bisnis ini. Dan bahkan tidak hanya menjadi pendapatan tambahan, tetapi bahkan menjadi pendapatan utama. Dan tidak sedikit juga yang membawa keluarganya itu bisa liburan ke mancanegara secara gratis. Saat ini, bagaimana dengan kita? Solusinya yang pastinya saya yakin bukan hanya bersembunyi atau menyalahkan keadaan yang ada di sekeliling kita. Tetapi, kitalah yang mau memutuskan untuk mau mempersiapkan hal-hal yang terburuk di dalam kehidupan kita dengan menjalankan bisnis HDI. Salam sukses untuk kita. Selamat pagi. Selamat pagi.